Halo semua, dengan Irwan disini dan sekarang saya mau nge-hands-on HP yang rada berbeda. Seperti biasa, kita senang dan excited kalau disuruh nge-review atau nge-hands-on HP-HP murah. Ini adalah Bluboo X-Fire 2. Aneh ya namanya? Nggak pernah denger? Sama, saya juga baru denger. HP ini saya beli seharga 77 dolar atau kalau dirupiahkan jadi 1 jutaan. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya, Sob. Waktu beli ini, saya nggak kena pajak loh, karena ditulis sebagai gift. Estimasi waktu untuk sampai juga relatif cepat, sekitar 1-2 minggu. Lumayan kan untuk ukuran free shipping atau pengiriman gratis? Alasan saya beli HP ini adalah dengan harga 1 juta, dia udah punya fingerprint sensor. Yang kalau kita lihat sekarang, susah kita dapetin HP kayak gini di Indonesia. Punya bodi berbahan metal, ukurannya pas di tangan dan enak digenggam. Layarnya 5 inch, berteknologi IPS dan beresolusi HD 720p. Dan yang paling keren adalah kacanya yang udah pake teknologi 2,5D, jadi agak ngelengkung gitu. Sensor fingerprint ada di bagian belakang di bawah kamera. Jadi kalau dilihat sekilas tuh kayak mirip apa ya? Ada yang tau nggak? Tapi memang pepatah ada harga ada rupa itu kayaknya sulit untuk dipatahkan. Ada beberapa hal yang mungkin akan bikin kalian kecewa sama HP ini. Antara lain adalah kualitas layar yang agak payah saat diajak panas-panasan. Terus kualitas finishing body metalnya yang agak kurang rapi atau cenderung kasar. Lalu kualitas kamera depan belakangnya yang penting kita masih kelihatan kayak manusia. Lalu kualitas speaker eksternalnya yang aduhainya ring menyayat kuping. Terus konektivitas yang mentok hanya di 3G atau nggak support 4G. Dan yang terakhir tapi bukan yang paling akhir adalah pemilihan hardware yang biasa aja. X-Fire 2 pake prosesor Mediatek MT6580 Quad-Core, RAM 1GB, dan internal storage sebesar 8GB. Tersedia slot microSD yang support sampai 128GB dan baterai sebesar 2150 mAh. Untungnya slot microSD-nya nggak harus ngorbanin salah satu slot SIM-nya. Tapi secara overall, untuk HP seharga cuma 1 juta dan punya fingerprint sensor, HP ini menurut saya masih worth it banget sob. Bagus nggaknya HP ini? Pilihan ada pada sobat. Makasih udah nonton video ini. Klik tombol like jika kamu suka dan sampai ketemu di video selanjutnya. Irwan pamit dan adios!